Intro Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai anda dalam berita Papua. Saya Yunyur Umbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk anda. Berikut 3 berita utama kami. Intro Seorang warga di Kabupaten Teluk Bintuni tewas diterkamp buaya. Jenasah korban penembakan kelompok bersenjata diterbangkan ke Kediri, Jawa Timur. Seorang ASN ditangkap polisi karena memasuk peluru dan senjata untuk kelompok kriminal bersenjata. Polisi dibantu warga berhasil menangkap buaya yang memangsa Yeniman, warga Teluk Bintuni saat sedang mencari ikan di Muara Sumuri Sabtu lalu. Anggota Polsek Babau akhirnya menembak mati buaya berukuran besar ini lalu menariknya ke darat. Dan benar setelah perutnya dibelah, jasad Yeniman ditemukan di dalam perut dalam keadaan sudah terpotong-potong bersama dayung yang ia gunakan untuk memukul buaya. Saksi mengatakan korban sebelumnya bersama lima rekannya sedang menangkap ikan di Muara Sumuri menggunakan jaring. Setelah jaring terpasang, mereka naik ke perahu, kecuali Yeniman yang mengaku masih ingin mandi. Beberapa menit kemudian, rekan korban melihat Yeniman tiba-tiba tenggelam di seret buaya. Ia sempat berteriak minta tolong, namun rekan korban tidak berani membantu karena buaya berukuran sangat besar. Kami berhasil menangkap buaya yang menerkam korban tersebut. Dan setelah kami berhasil melakukan penangkapan terhadap buaya tersebut, selanjutnya dilakukan pembedahan terhadap perut buaya. Dan benar di dalam perut buaya terdapat jenazah korban di dalam. Yang selanjutnya, kami serahkan kepada keluarga korban untuk dilakukan pemakaman. Jasad Yeniman yang terpotong beberapa bagian tersebut dibawa ke rumah sakit. Dan setelah itu langsung dimakamkan keluar gajah di distrik Tovoi. Muara Sumuri merupakan habitat buaya karena panjang buayanya yang bisa mencapai 11 meter. Edi Musahidin melaporkan dari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Jasad Pratuan Umerta Beril Khalif Al-Rahman, korban penembakan kelompok kriminal bersenjata. Sabtu lalu diterbangkan ke kampung halamannya ke Kediri, Jawa Timur. Jenazah sebelumnya disemayamkan selama tiga hari di rumah sakit Martin Indai, Jayapura. Lalu dilepas dengan upacara militer yang dipimpin langsung Komandan Korem 172, Praja Wirayakti Brigjen Joe Sembiring di lapangan air naf Bandara Sentane. Peratuan Umerta Beril merupakan satu dari sekian banyak prajurit yang gugur akibat tindakan brutal kelompok kriminal bersenjata. Ia bertugas di Post TNI Kodim Yonif Pararider 431 SSP di Distrik Kiwirok Kabupaten, Pegundungan Bintang. Seperti Kewan Korem mengajak kepada semua pihak masuk kelompok-kelompok yang saat ini masih aktif melakukan gangguan bersenjata selalu sampaikan kita obati dan sembuhkan luka. Mari sama-sama kita obati luka ini, jangan kita korek-korek lagi. Ini yang kita harapkan untuk mewujudkan kedamaian dari kejahatan di Papua. Karena jika ini dari terus, masyarakat tentunya yang ada di lokasi konflik itu di wilayah pegunungan masih ragu nanti untuk kembali. Di sana ada rekan kita dari polisi dan dari TNI. Pasukan yang ada di sana sudah cukup sebenarnya karena sampai saat ini belum ada masyarakat yang kembali ke Kampung Kiwirok. Jadi kalau masyarakat sudah ada banyak kembali tentunya akan kita tambah untuk menjaga. Rabu pekan lalu terjadi kontak tembak dengan KKB pimpinan Lamek Taplo yang menyerang pos Ramil Kiwirok. Dalam insiden itu, peratuan Umerta Beril Kolif Al-Rahman tertembak di bagian paha dan gugur akibat kehabisan darah. Hingga kini aparat gabungan TNI Polri masih mengejar pelaku yang lari ke pegunungan Kiwirok. Data kepolisian daerah Papua, sejak Januari hingga Juni tahun 2022, sudah 20 orang meninggal dunia ditembak kelompok bersenjata, baik itu warga sipil, tentara, dan polisi. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi menangkap seorang aparatur sipil negara ASN yang diduga membawa senjata api beserta 615 butir peluru berbagai jenis. Pria berinisial AN ditangkap polisi saat melakukan patroli rutin Sabtu lalu. Polisi sejak awal sudah mencurigai pelaku yang saat itu mengendarai sepeda motor. Ketika dihentikan, polisi menemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis FN dan 615 butir peluru berbagai jenis. Direktur SRC Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan AN bertugas di Kabupaten Duga. Ia dicurigai hendak menyerahkan senjata api dan peluru ke kelompok kriminal bersenjata, pimpinan Egyanus Kogoya. Telah diamankan satu orang di Polres Yalimo. Awalnya pada saat anggota Polres Yalimo sudah patroli melihat pengendara sepeda motor ini, kemudian karena perilakunya mencurigakan, kemudian diikuti, setelah diikuti, kemudian dikontek kawannya yang ada di pos Pol LLim, kemudian setelah dilakukan pencegatan, dilakukan pengeledahan, ditemukan sejumlah barang bukti, yaitu senjata rakitan, FN, senjata rakitan, dan amunisi MK3 ada 379 butir, Moser 2 butir, AK3 butir, SS1 158 butir, revolver 10 butir, US Carabin 52 butir, dan V2 Sabara 11 butir. Saat ini dia sudah dibawa kemana? Di Uwamena. Rencananya amunisi dan senjatanya mau dibawa kemana? Ke pombok Duga. Jadi ini ASN staff biasa di PMK Pemuda atau ada jabatan? Ya, sementara ASN saja. Berhasil pemeriksaan awal ini, dia rencananya akan menuju ke Duga atau bagaimana? Dia termasuk di jaringan kelompok Duga. Jadi kita yakin sekali bahwa dia akan dibawa ke Duga. Akan tetapi, kemungkinan akan bertemu dengan jaringan yang lain di Uwamena. AN masih berada di Mapolres, Jaya Wijaya. Penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk melacak asal-muasal pelaku membeli amunisi tersebut. Polisi mencurigai ada jaringan yang memasok dan membiayai pelaku dan bisa saja melibatkan oknum aparat keamanan. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kepolisian Resor Merauke terpaksa harus menunda kenaikan pangkat 36 anggotanya karena terlibat pelanggaran disiplin selama melaksanakan tugas kepolisian. Kapolres Merauke AKBP Untung Sanghaji mengatakan dari 74 anggota Polres Merauke yang diajukan untuk kenaikan pangkat hanya 39 yang disetujui, di mana satu orang diantaranya seorang perwira dari pangkat IPDA ke IPTU. Sementara dua anggota Polres lainnya mendapat kenaikan pangkat kehormatan dari IPTU ke AKB karena jasa-jasanya di kepolisian. Lebih dari 75 yang diajukan, tapi karena 75 itu tidak memenuhi syarat, tidak disiplin dan lain-lain, akhirnya kita garis karena menyangkut etika dan psikologi seorang kepolisian yang baik profesional ke depan. Dan ini ada juga yang kita memberikan pangkat istimewa seperti Pak Rengil. Dia kerja bagus, tapi beliau lagi sakit. Sakit pun kita masih berkoordinasi baik dan ada satu yang jadi IPTA. Kita menhargai sangat prestasi kerjanya dan dikita usulkan sebelum pensiun naik pangkat istimewa. Demikian. Pak Kapolres, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh mereka yang tidak sempat naik pangkat ini Pak? Dia disiplin dalam kerja. Tidak aksen, selalu bersemangat, tidak mengeluh, tidak menolak perintah dan selalu punya ide terbaik serta setia kepada istrinya. Kira-kira demikian. Kita boleh berubah, bahkan dia harus lebih baik dari saat ini supaya menjadi teladan ke depan. Apa yang sudah pernah kami lakukan dicontohin kepada bawahan, apa yang juga diharapkan oleh bayangkari mereka bisa mereka patuhi dan mereka cintai karena mereka juga berdiri karena ada istri dan anak mereka dan ada masyarakat yang mendoakan mereka menjadi polisi yang baik di masyarakat. Kenaikan pangkat, anggota Polres Merauke dilangsungkan di lapangan apel Merauke Sabtu lalu. Kapolres meminta yang belum menerima kenaikan pangkat agar giat bekerja dan bertugas melayani masyarakat. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga Merauke mengeluhkan penggunaan aplikasi ketika harus membeli minyak goreng di pasaran. Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar warga, khususnya ibu rumah tangga di Merauke, belum memiliki dan paham menggunakan telepon pintar berbasis Android. Mereka mengaku kesulitan karena rumitnya menggunakan aplikasi digital yang sebagian besar hanya efektif digunakan di kota-kota besar dan masyarakatnya sudah melek teknologi. Warga mau beli terus pakai aplikasi itu bagaimana menurut Bapak? Baik, tidak bisa Pak. Kalau kita ini kan tidak bisa, ini kalau masalah HP kan tidak bisa. Rumit Pak? Iya, rumit sekali. Tapi memang sudah perlu dengar itu juga ya? Sudah, sudah ada info. Tapi sudah, artinya sudah dipersiapkan juga, belum juga? Belum. Kemarin saya tidak dikasih karena saya tidak ada begitu yang dikasih minyak. Kemarin saya tidak dapat. Oh, tidak dapat juga ya? Apalagi saya tidak tahu bikin. Nah, gitu ya. Sebagai masyarakat biasa, itu memasangkan menyusahkan kami sebagai masyarakat kecil. Apalagi yang tidak mempunyai HP Android. Mereka tidak bisa mempunyai HP Android dan tidak bisa mendapatkan penyak korek curang. Mohon pemerintah meninjakkan bukti lagi mengenai minyak kuta ini yang memakai aplikasi. Kalau buat saya pribadi, apalagi kami di Papua, apalagi sangat sulit. Banyak sekali keluarga kita yang dari Papua yang mempunyai HP Android. Penggunaan aplikasi digital untuk membeli migor di kalangan masyarakat tertentu seperti Merauke seharusnya dipertimbangkan lagi. Smartphone atau telepon pintar di daerah ini masih belum digunakan secara luas. Apalagi dengan penggunaan barcode atau aplikasi digital yang membutuhkan kejelian dan pemahaman. Sosialisasi penjualan dan pembelian minyak curah menggunakan aplikasi peduli lindungi akan dilakukan hingga 10 Juli 2022. Dengan cara ini, masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng curah harga subsidi. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Komunitas motor menggelar pembentangan bendera raksasa di halaman kantor Bupati Merauke sebagai bentuk penyambutan provinsi baru yakni Provinsi Papua Selatan. Bendera yang dibentangkan sepanjang 75 meter dengan lebar 10 meter dilakukan bersama ratusan warga Merauke. Mereka menyetujui langkah pemekaran yang dilakukan pemerintah pusat karena akan memberikan manfaat yang besar bagi warga. warga berharap dengan terbentuknya Provinsi Papua Selatan akan banyak membawa perubahan serta peningkatan ekonomi. Saya rasa bersyukur dan berterima kasih di Bank Selatan ini selada dunia Provinsi Papua Selatan. Kami bersyukur kita menerima Provinsi Papua Selatan bersama dengan masyarakat yang ada di kawasan Nah ini penampian cukup lama ya Pak Yohok? Ya itu yang kami bisa sampaikan sebab kami hadir di SIP sore hari ini dengan hati kemurian kami yang paling di dalam untuk kami bersama-sama harapan bangun ke depan adanya Provinsi Papua ini bisa dibangun baik dari adat, gereja, bapak pemerintah. harapannya bahwa kedepan kami semua warga Merauke terutama saudara-saudara kita yang masih di Papua akan mendapatkan tempat atau peningkatan ekonomi yang lebih bagus dan pemerataan pembangunan di segala kita. Bang berapa meter bang? Bendera yang dikibarkan tadi? Jadi bendera ini sekarang 75 x 10 meter yang akan disambung kemudian pada bulan Agustus kita akan mengawal bendera ini dari Merauke ke Yetetun dalam rencana-acara TURN DEBOBEN Spontanitas dari Pak Guiuban terutama di TAS Kederaan laporan saya tadi tidak memakai bentangan bendera jadi salah satu ungkapan kegembiraan bahwa Merah Putih telah menerbitkan suatu hal yang sangat bersejarah yang dinantikan oleh wilayah adat Aninha yaitu Provinsi Papua Saban yang sudah diperjuangkan di Putau karena itu teman-teman berinisiasi berinisiatif membangkan bendera dengan ukuran tadi yang sudah disampaikan sekaligus selamat datang mohon perhatian untuk seluruh prajurit-prajurit pemegang bendera kita sekali lagi kita taik bendera bendera kita gencangkan bendera baca doa bersama ada kumpul bersama seluruh lintas desnis seluruh Pak Guiuban itu kita lebatkan kemudian kita pawai tapi karena tadi seperti menyusul himbau yang sudah diumumkan teman-teman wartawan sudah tahu bahwa pertimbangan tertentu kemudian pawai kita batalkan nah sebagian juga sudah tidak hadir disini tapi tidak apa-apa kita tetap pun himbau bahwa ini kesyukuran ini suatu berkat yang harus kita syukuri dimanapun kita berada seluruh lebih masyarakat kita berharap berdoa agar kehadiran PPS ini bisa terjadi perubahan yang signifikan nantinya terutama dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah adat Animfa Provinsi Papua Selatan resmi terbentuk pada 30 Juni lalu setelah DPR RI resmi mensahkan Undang-Undang Otonomi Baru dengan menambah tiga provinsi sehingga Papua kini terbagi menjadi empat provinsi Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua masyarakat di Mimika kini lega karena obat malaria berwarna biru yang sempat kosong beberapa waktu lalu sudah kembali tersedia hal ini dipastikan wakil Bupati Mimika Johanis Retop ia meminta warga tidak lagi khawatir jika sakit diserang malaria karena stok obat berwarna biru sudah bisa dibeli di pasaran walaupun pasokan belum terbilang banyak wakil Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga yang berusaha mengambil langkah pencegahan selama stok obat anti-malaria sempat menipis BEM Damimika akan berusaha menambah stok jenis obat anti-malaria karena kasus malaria di Timika tergolong tinggi obat malaria saat ini sudah melalui secara umum bahwa bahwa janjian itu karena tadi akhir juli sebetulnya tetapi untuk menurut kuota yang ada di Timika itu sudah sudah masyarakat tidak bisa khawatir karena masyarakat malaria tidak bisa berbeda orang di Timika saat ini stok obat malaria sudah mulai jadi apa namanya masyarakat tetap tenang hanya kan di stok obat malaria tidak hanya di BEMU saja yang lain tetap 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 sampai sekarang pun masih lagi di Timika jadi walaupun dengan lima yang kecil tetap kita targetkan pemerintah pusat pemerintah kesehatan akan memproping melalui kesehatan provinsi mendorong kepada kita Timika karena kita diprioritasi karena kita memberikan konstribusi malaria terbesar di Papua dan di Indonesia maka mereka khusus memperhatikan kita menjadi prioritas utama dan itu akan kembali normal di akhir melanjut mereka sudah hitung stoknya sesuai dengan kebutuhan malaria dan jumlah peningkatan penyakit malaria yang ada di sini tapi syukur bahwa selama obat malaria tidak ada orang sakit malaria juga ternyata tidak bertambah tidak bertambah karena orang mungkin karena tahu obat itu tidak ada jadi dia betul-betul jaga di linya terhadap apa yang kita sosialisasikan seperti menggunakan kelambu pakai autan tidak keluar malam ini ternyata mereka ikut dengan baik jadi peningkatan malaria selama obat itu tidak ada ternyata memang itu tidak bertambah tidak bertambah biasa-biasa saja Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah yang paling banyak terjangkit penyakit malaria warga sempat tersah karena obat biru atau yang dikenal dengan nama generik dehidroartemisinin pipraquin stoknya sempat kosong dari Mimika Papua Igo Batmolin melaporkan persiapan perayaan hari raya Idul Adha di kota Sorong sudah mulai terlihat dinas peternakan memberikan pembekalan kepada warga dan pengurus masjid khususnya untuk mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang saat ini menyerang hewan ternak sapi dan kerbau di beberapa daerah di Indonesia kendati belum tercatat ada kasus PMK di wilayah kota Sorong dan Papua Barat dinas peternakan merasa perlu mengambil langkah pencegahan agar hewan yang dikurbankan aman dan sehat pengurus masjid dan warga diminta berkoordinasi dengan dinas peternakan jika menemukan hewan kurban sakit ketua majelis ulama Indonesia wilayah Sorong Abdul Manan Fakaubun mengatakan seluruh hewan kurban harus sehat dan steril dari penyakit MUI akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar pelaksanaan pemotongan hewan kurban berjalan lancar dan aman serta daging yang dikonsumsi masyarakat tidak mengandung penyakit karena melihat sebuah kondisi yang ada jadi terserah kepada pengurus mereka memotong tapi jelas kita tetap mengacu untuk kerjasama dengan terserah dinas peternakan untuk sama-sama melihat sedimana kesehatan daripada sapi-sapi yang dikurbankan apakah nanti ada surat surat kesehatan yang dikurbankan ya jelas tadi mereka sudah dikurbankan menyampaikan itu jelas kita harapkan itu karena ini persoalan yang sekarang lagi terjadi di mana-mana tapi kita usahakan supaya sapi yang sudah benar-benar mau dikurbankan adalah betul-betul sterin daripada penyakit sehingga dikonsumsi oleh umat masyarakat itu insya Allah tidak membawa dampak yang berubah mereka Bupati Kabupaten Raja Ampat Abdul Faris Umlati menyumbang kurang lebih 90 ekor sapi yang dagingnya rencana akan dibagikan ke seluruh masjid yang ada di kota Sorong ia berharap seluruh sapi yang disumbangkan dalam keadaan sehat dari mana pasca Covid ini itu kita tahu dan kita semua beriakit karena situasi negara maupun di daerah sendiri yang dimana kali ini saya menyalurkan perulian saya terhadap umat islam dan juga tidak tertutup untuk umat yang lain untuk menambah lagi kurban yang disini karena hewan kurban itu bukan umat islam yang bisa saja memberikan umat-umat yang lain oleh karena itu pada kesempatan ini tanggal 30 ya 30 jam 22 jadi saya menyerahkan hewan kurban seluruh masjid di kota Sorong Dinas peternakan saat ini tengah memeriksa seluruh hewan kurban di kota Sorong Topan melaporkan dari Sorong Papua Barat untuk pertama kali Car Free Day dilaksanakan di Merauke kegiatan masyarakat yang bebas dari kendaraan bermotor ini digelar di seputaran Jalan Brawijaya tepatnya di depan kantor bupati antusiasme warga tinggi menghadiri kegiatan itu mereka berharap kegiatan itu rutin dilakukan karena warga bisa berolah raga dan menikmati udara sehari tanpa suara bising kenalpot dan asap polusi kendaraan bermotor Kapolres Merauke Free Day atau sehari tanpa kendaraan bermotor ini dilakukan dalam rangka hut Bayangkara dan dia juga berharap kegiatan bisa dilaksanakan dua kali dalam sebulan ini ada berkesenambungan di setiap Sabtu kita buat setiap bulan satu Sabtu yang kedua atau hari Sabtu yang pertama dari setiap bulan itu kita buat meriah sisanya menyesuaikan dengan lingkungan meriah itu kita mengundang banyak pihak kemudian ada inovasi yang lain car free day juga dilangsungkan kegiatan pengobatan masal gratis pembuatan sim gratis serta senam bersama di kota besar seperti Jakarta car free day digelar setiap hari minggu masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berolahraga seperti bersepeda atau jogging Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Pemprov Papua menargetkan Kabupaten Mimika menjadi kota industri yang bersaing dengan kota sejenis di Indonesia pemerintah provinsi Papua beralasan Mimika merupakan salah satu kabupaten yang mudah dijangkau baik melalui laut darat dan udara hampir seluruh kabupaten di pegunungan Papua rata-rata sudah bisa memasok barang kebutuhan pokok ke Timika Timika ini sebagai pusat pelayanan gasa dan kudusnya dan dulu visinya kita kenapa kita jadikan dia seperti titik itu memang dia ini di provinsi Papua salah satu pengembangan perserana transportasi terutama laut itu pusatnya adalah di Timika kalau Mbak Ibu lihat timika apa itu letaknya posisi Timika di provinsi Papua dari Sorong sampai ke tidak oke lah timika ini poros yang ada di Pumato nah kalau Mbak Ibu lihat untuk arah barat ke Jawa atau Sulawesi titik terdekat yang dijangkau dari Jawa itu atau Sulawesi itu yang paling dekat itu Timika ya kan dari Timika itu kan dia bisa mengetahkan persoalan yang ada di Gunungan dan Selatan Papua Mbak Ibu sangat tepat kalau kita jadi Timika itu sebagai polos sehingga barang yang masuk untuk pelayanan jasa ya pengelangannya maupun barang yang keluar itu pasnya dari sini Wakil Bupati Mimika Johanis Retop mengatakan sektor industri bisa menjadi penggerak utama ekonomi nasional undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana peran tersebut diperlukan dalam menyerahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang menyebut maju dalam dokumen rencana induk pembangunan industri nasional RIPIN tahun 2015 sampai 2035 bahwa pembangunan industri periode 2020-2024 bertujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif saat ini pandangan perencanaan yang ada terhadap entitas bisnis hanya melikuti produsen dan konsumen seharusnya ada entitas yang perlu dipertimbangkan yaitu kompetitas pesan secara regional maupun global oleh karena itu perencanaan pembangunan industri perlu diarahkan kepada peningkatan daya saing untuk memenangkan pesan undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan undang-undang ini memberikan peran cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana Igo Batmemolin melaporkan dari Mimiga Papua informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini saya Yun Rumbarar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selamat pagi dan sampai jumpa Wanya Be selamat pagi selamat pagi